Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di channel Andris dan Toko Kita melanjutkan perjalanan Dari Purwadadi tadi Oke silahkan menyimak Ada track besar Kita cari celah Untuk mendahului Mungkin masih sempit Kalau Sudah Padat kita nyalipnya susah Cari momen Mungkin maksa-maksa gitu ya Tapi kadang maksa itu merugikan Asal gak merugikan aja lah Kita carinya gitu Depan masih ramai Sudah terlihat dari Saat belok tadi Masih ada base Habis ini Habis tergini aja base Tintip Sebenarnya agak jauh sih Kalau kita cepat bisa tadi Kalau kita cepat bisa tadi Jangan terlalu mepet Jarak aman aja Kalau bawa muatan Kalau bawa muatan bahaya tapi tetap kita jarak aman aja walaupun enggak bawa muatan jalannya rusak sini ya ini sudah mulai banyak jangan rusak sini ini gigi dua tadi jangan rusak tapi kalau power 3 ini ya memang yang masih masih nyaman sih enggak terlalu terganggu pesan kanan belakang aman kiri belakang aman kita masuk kita masuk lagi lihat belakang aman masuk kiri Oke pindah gigi tiga perjalanan kita nikmati aja enggak terlalu enggak usah kebut-kebutan kalau kalau tidak jalannya apa itu aja sepi atau mungkin mendukung jalannya enggak mendukung kita nikmati aja seperti jalan ini rusak-rusak ini kita nyantai aja jalannya gini-gini guys lopang-lopang ditempelin ini nah jadi rasanya gini-gini kalau enggak terbiasa bisa mabuk guys bangkanya gini-gini guys oke ini kayaknya sepi bisa gak kenceng sedikit biar efisien waktunya ini apakah masih berdura ya ini ini udah kecepat kabel ada bapak bapak kalau masuk oke mas hati-hati ada truk lagi ya yang pacet biasanya dibantu warga dan mencari donasi ya seikhlasnya kalau mau ya dibantu kalau enggak ya tidak memaksa itu guys wah ini tinggal satu ya kemudian biasanya saya bawa banyak ya ini tinggal 5 ribuan oke 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 ini yang mau lurus sana oke ini kayaknya masih bloro kayaknya meteras ini nah buang-bohang ok ini ada acara apa ya oke ada acara warga oh ada acara guys sini guys nama sekali ada bazar dan acara-acara warga hiburan rakyat ini sudah masuk hutan agak terliku-liku tapi ini enggak ada tanjakan yang tanjakan penaringan lah karena cuma perbukitan aja bukan pergunungan yang yang sangat tinggi gitu loh ini masih sangat landai lah cuma pergelok-gelok gitu aja kita puter sedikit-sedikit gini ya tapi pas sepi nih biasanya banyak trak-trak guys saya kadang kalau lihat sini itu macetnya tuh banyak trak-trak besar masih di posisi gigi 3 ini karena kecepatan saya kurang lebih di angka gigi 3 yang cocok metode pemutaran setir pull and push karena beloknya enggak full enggak full sehingga kita motor setirnya belok itu menggunakan teori pull and push dorong dan tarik dan dorong metodenya oh jalur sini rusak ya patasan pada ke arah sini biarkan engine brake berfungsi mau tambah rim ini tambah gas lagi kecepatan sedang aja kita coba kita tambahkan gigi 3 tapi cepat ya berkelok-kelok sih tambah gigi 3 kecepatan ini sudah cocok eh gigi 4 maksudnya 60 kita ngerain dulu nah pindah gigi 3 lagi yang cocok ya gigi 3 lah sini sering kecepatan disitulah kecepatan yang pas karena kecepatannya di angka 40 sampai 60-an asfal ini pucor pucor campur asfal ini kayaknya usah banget merasa sekali selalu saya gini ya akan selanjutnya takut kalau miring kita lurus guys nah ini sedikit tancak tapi ini gigi 3 masih hentek ya ya cuma saya penumpangnya ini sendirian saya ini hentek banget 1500 cc tancakan ringan kita menikmati jalur sini jalur hutan kalau di Google ini namanya jalan Solo Purwadadi menurut saya ini masih dimasih masuk Purwadadi ya biarkan engine brake nya berjalan ini kan ini mau make up kita rem kita putar sedikit-sedikit aja kita rem gas lagi tambahin lagi gasnya terus sedikit tancak itu ini posisi gigi 3 ya mengajakkan ringan ya tidak terlalu aden apa ya tidak terlalu ngoyong tenaganya berlipah penguatan kosong ini menancak lagi ini menancak saya jaga jarak kalau sama truck walaupun kayaknya itu muatannya gak berat atau mungkin kosong ini ada muatan itu kosong kosong maksudnya gak berat kita cari celah kalau ada kesempatan nyalip biar rendah di belakangnya truck ada sederhana kesempatan disini tapi ini menikuh tidak rekomendasi untuk takeover kalau kita nekat ya bisa-bisa saja tapi ya membahayakan ini tiloknya gini sedikit-sedikit bales lagi oke persen kanan belakang aman depan aman kita tarik ini tiga kalau gak ada momentum ya sedikit agak ada lagnya gitu ya agak agak nge-lag kita kita injek seharusnya kan saya kurangi tadi sempat ada nge-lag gak langsung instant tenaganya masih nge-lag dulu baru serut emang yang harus seharusnya kan kalau gak ada momentum gak ancang-ancang istilahnya saya kurangi dua dulu biar dapet powernya kalau dibilang bisa bisa saja cuma powernya sedikit lemah gitu sebenarnya ini sedikit mengalangi tapi ya karena kebutuhan yang penting kita hati-hati aja holder saya yang bagus lupa saya bawa guys sehingga saya pakai holder yang ini yang sebenarnya kurang tepat ini kan buat taruh kamera ya untuk shotting sehingga bukan kurang cocok untuk holder perjalanan kuatnya kuat banget ini misalnya rusak lagi kita harus mencari jalan yang pas tapi harus dipastikan ya belakang aman misalkan kalian belok-belok cari jalan yang bagus tapi belakangnya ada mobil banyak atau kendaraan banyak yang dia itu bingung dengan gerak gerik kita jangan seperti itu juga tidak rekomendasi tidak pas lah makan kayak gini juga enggak baik sebenarnya karena saya lapar yang penting kita bisa mengukur kemampuan oh itu tikungan saya enggak berani berspekulasi aman belakang aman depan aman langsung take over ini namanya enggak spekulasi sudah tahu keadaan depan kalau tadi kan enggak tahu keadaan depan masih terhalang agak menikung gitu kalau masih terhalang agak menikung kayak gitu ya ditunggu aja sampai kita mendapatkan view atau visual dari lawan arah kita cari aman aja kadang-kadang banyak spekulasi saya pun pernah mengalaminya sebagai sopir perjalanan yang harus keras juga pernah mengalaminya oh ini sebenarnya waternya juga kenceng-kencengan nah ini menyisir sepanjang jalur hutan daerah kerobokan saya rusak lagi kita gigit sesuaikan putaran mesin biar sewaktu-waktu kita apa itu tegas itu pas tidak gigit 3 lagi lubang-lubang dari lubang itu harus selalu memperhatikan belakang juga karena kita bawa mobil dan tentunya lebih besar daripada motor pergerakan kita diperhitungkan sangat diperhitungkan gini ya bilongnya sedikit-sedikit ini kembalinya juga sedikit-sedikit menyesuaikan motor jalannya cuma sedikit-sedikit bilongnya muter stirnya maksudnya ada bapak-bapak memaksa nyalip truk itu kalau kita tidak waspada tidak bahaya tadi bapak tadi membahayakan dirinya sendiri sudah mulai lambat ini sudah mulai melambat guys kita minum dulu kecepatan ini masih gigit 3 masih kita kurangi aja ya biar sesuai dengan kecepatan putaran mesin depan itu nanjak ada tanki truk tanki ya itulah harus jaga jarak biar tidak beresiko ini kita jalan satai di gigi 2 menyesuaikan putaran mesin kalau seperti ini di gigi 3 tidak sesuai dengan putaran mesin sehingga mobil pun mesin itu tipaksa yang seharusnya tidak tepatnya itu juga tidak baik merusak merusak mesin bisa jadi seperti itu kalau tidak sesuai dengan putaran mesin letak gigi kita atau gear kita nah ini cocok set kanan lihat depan aman oke kita berada di gigi 3 kita salit pada momen yang tepat untuk mendahului oke kita lihat kita intip lagi depan aman kita salit kanan kita mendahului guys salit kanan belakang aman depan aman kita mendahului jangan mau ngikuti kita harus pastikan depan aman oh cahaman kita masuk jangan mengikuti mobil depan kita jangan jangan nyalin itu saran saya berbahaya walaupun bisa tapi berbahaya ya saya pernah mengalami maksudnya pernah melakukan gitu ya sangat beresiko lah kemarin kan baru ada kejadian kayak gitu mengikuti belakangnya akhirnya gak taunya depannya itu langsung lolos ke kanan belakangnya kenceng kecepatannya gak bisa ngontrol akhirnya numbur mobil yang ada di depannya itu detail kayaknya kayaknya sih detail kayaknya di berita nah itu antisipasinya gitu saya sarankan ya ya juga untuk diri saya sendiri waktu saat take over atau nyalip jangan jangan mengikuti depannya depannya nyalip kita ikut nyalip butuh di belakangnya tanpa kita tahu keadaan depan harus kita tahu keadaan depan seperti ini kita harus tahu oh ya oke ya aman ya depan tas kanan posisi gigi 3 ini ya oke ya aman ya depan kalau ini udah jelas kelihatan view-nya kita ada gigi 4 kalau udah jelas kayak gini hampir mengikuti mobilio itu ya gak masalah tapi saya tidak bermaksud mengikuti tapi yang jelas kita harus tahu posisi depan itu seperti apa kondisi depan intinya poinnya disitu ya bukan masalah kita ngikuti atau gak ngikutinya poin yang menjadi poin tapi yang menjadi poin adalah kita harus tahu visual yang ada di depan kita kalau ngikuti mobil yang lebih besar dari kita sehingga kita terhalang itu yang gak boleh kita terhalang visualnya oke sampai disini dulu videonya kita lanjutkan di video sambungan berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh